Intro Informasi untuk guru-guru agama Kristen Saya kira tiga hal itu yang perlu saya sampaikan Yang terakhir, saya kira ini penting juga Karena gini Pak Saya mendengar apa yang Pak Menteri jelaskan Ibu Sekjen jelaskan dan teman-teman tadi jelaskan Saya berpikir bahwa kita ini menjelang akhir-akhir Rapat-rapat seperti ini gitu Tidak tahu setelah bulan Oktober Kami, ya mungkin yang banyak diantara kami duduk lagi di sini Akan kembali lagi ke sini atau mungkin ke komisi yang lain Tapi saya yakin banyak yang akan ingin kembali ke sini gitu Sementara kita tidak tahu yang berhadapan di depan kami sekarang ini Tapi yang penting, yang penting Pak Menteri Apa yang banyak hal yang selama ini kita lakukan Terasa oleh masyarakat Baik itu menyakut guru Menyakut siswa Kurikulum Itu banyak-banyak hal yang mereka rasakan dan berubah Dan pesan yang saya peroleh juga secara keseluruhan Jangan sampai ganti orang, ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini gitu Karena kami akan mengalami kesulitan baru gitu di bawah Nah saya kira ini perlu ada Apa, forum yang kita bicara agak relax Tapi kita menyampaikan apa-apa sih yang perlu kita lakukan lagi untuk mempercepat, untuk memperbaiki Tapi jangan sampai kemudian merombak secara total Karena ini menyangkut manusia gitu Dan itu saya kira hal yang penting yang harus perlu kita jaga sama-sama ke depan Bukan untuk siapa yang menjawab, tapi untuk kepentingan anak-anak kita gitu Nah saya kira ini yang, ini di luar apa yang ini Tapi saya kira bagian dari penjelasan yang tadi Pak Menteri sampaikan Dan apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan Dan apa yang kami lihat di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan Saya ambil contoh saja satu hal yang kita belum apa-apa, belum selesai pemilu Sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana bos Kan repot kita Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini Sementara kita semua tahu Ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan Saya sampai usulkan lebih baik, bikin kementerian makan siang gratis saja sekalian Ketimbang kita harus masukkan di pipa dana bos yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit Dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap segala persoalan itu gitu Yang berkaitan dengan ini Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus, ada pembicaraan khusus yang lebih rileks Tapi untuk menitipkan untuk ke depan Saya kira terima kasih atas waktu dan kesempatan Terima kasih Terima kasih Bang Andreas Masih ada?